Kedung SD Advent dan SMP Advent di Jalan Gema Riva, Merauke, Papua Selatan rusak. Ada empat kelas yang rusak pada bagian pintu dan jendela, kursi dan lemari. Laku perusakan adalah sekelompok pencuri yang masuk dengan merusak jendela dan pintu. Pelaku menjarah peralatan sekolah yang biasa digunakan untuk menunjang pelajaran. Menurut Grace, kepala sekolah Advent, kejadian ini sudah sering. Bahkan pelaku juga pernah membuang sampah di dalam kelas serta mengacak-acak ruangan. Menurut dia, kali ini tindakan pelaku sudah kelewatan. Mereka mencuri mic, proyektor serta sejumlah uang milik siswa yang disimpan di dalam lemari kelas. Jadi kalau ruangan pertama itu, ruangan kelas 1 itu, ruangan kelas 2 itu ada mic gantung, mic gantung untuk mengajar sama speaker. Kemudian kalau di kelas 1, ada LCD 1. Lcd apa itu? Mereknya. Tidak, LCD untuk apa? LCD itu kan kita pakai kemarin ada kegiatan dengan musamus. Kita di sini juga kan kalau mengajar kita pakai LCD, tapi puji Tuhan semua di bawah. Fokus apa? Infokus bukan? Iya, infokus. Oh, infokus ya. Kemudian kalau di ruangan kelas 4, itu 2 mic gantung. Sama uang-uang ceringannya anak-anak. Kalau uang itu ada berapa banyak, Bu? Kita tidak bisa perencara, masing-masing anak kan tiap hari doang isi aja. Oh, gitu ya. Ibu, ini kan sudah sering yang terjadi seperti ini, Bu. Kira-kira seperti apa cara menenggulangi seperti ini, Bu? Antisipasi ke depan mungkin kami mengharapkan mungkin dari yang perlu dengan soal keamanan untuk bisa tolong mungkin harapan kami kiranya bisa kalau saatnya ada puas kan. Ya, dari kami keperusiaan sudah menangani, menerima laporan langsung ke TKP. Ternyata di tempat kejadian tersebut ada 4 ruangan yang dirusak oleh pelaku. Untuk sementara itu dari nafis, dari patroli, turun ke TKP untuk menangani kasus tersebut pengerusakan. Polisi akan meringkus para pelaku karena sudah mengantumi identitas mereka berdasarkan informasi dari warga sekitar. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.